Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nah pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi sedikit informasi kepada kita semua tentang 4 lagu Indonesia yang menyimpan kisah seram dibalik pembuatan lagunya Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini Lagu yang pertama, yang berjudul Kukatakan Dengan Indah, yang dipopularkan oleh Butterband Pasti semua tahu bahkan suka dengan lagu tersebut Di saat kita semua mendengarkan lagu tersebut, pasti kita mendengar ada penyanyi latar di lagu tersebut Dengan suara wanita yang berkata, kau hancurkan hatiku, hancurkan lagi Nah ternyata menurut yang vokalis bernama Ariel, bahwa mereka tidak memakai suara penyanyi latar belakang di dalam pembuatan lagunya Dan anehnya, setelah melakukan proses editing, suara wanita itu tetap terdengar Sehingga akhirnya lagu itu dibiarkan saja tetap beredar di kalangan masyarakat Entah kebetulan atau tidak, tapi ternyata studio tempat Ariel rekaman lagu tersebut adalah milik almarhum Niki Ardila Yang berlokasi di daerah Bandung Yang kedua, ada lagu yang berjudul Sepia, yang dipopulerkan oleh Selaon Seven Pada lagu ini, sekilas bercerita tentang seorang pria yang ingin mengakhiri sebuah berselingkuhannya Namun ternyata, makna dari lagu itu tidak seperti kedengarannya Lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman pribadi sang gitari Selaon Seven, yaitu Eros Konon Eros mendapatkan telepon misterius dari seorang wanita yang bernama Sepia Karena rasa curiga dan bingung si wanita tersebut dapat nomor handphonenya dari mana Sehingga Eros mencari dan menyelidiki tentang wanita tersebut Sehingga sampailah kepada kedua orang tua wanita tersebut Dan ternyata, yang paling mengejutkan adalah wanita tersebut yang bernama Sepia itu Adalah salah satu fan berat Selaon Seven, yang meninggal karena kecelakaan Di saat ingin menonton konser Selaon Seven Sehingga Eros menciptakan lagu Sepia, dan menempelkan sebuah stiker Yang bertuliskan, I Love Me Sepia Di belakang gitarnya sebagai bentuk penghormatan terhadap arwah sang wanita tersebut Yang ketiga, lagu Selepas Kau Pergi, yang dipopulerkan oleh Laluna Di dalam video klip lagu tersebut, pastinya kalian semua mendengarkan suara gambelan pada instrumen musiknya Suara gambelan tersebut terdengar pada menit kedua Mungkin tidak ada yang aneh kalau gambelan itu memang sebagai pengiring musik instrumen Namun keanehan akan terasa kalau kalian mendengarkan dengan serius dan seksama Bahwa irama dari suara gambelan tersebut tidak mengikuti melodi dari lagu Selepas Kau Pergi ini Jadi seakan-akan gambelan tersebut menciptakan lagu sendiri dan nadanya sendiri Yang keempat adalah lagu Resah yang dipopulerkan oleh Payung Deduh Konon, lagu ini terinspirasi dari kisah tragis Seorang pria yang bunuh diri karena putus cinta Diceritakan salah satu personel Asis Kariko Bahwa peristiwa itu terjadi saat Asis melakukan pendakian di sebuah gunung Dan salah satu teman prianya sempat curhat tentang permasalahan cintanya sebelum ia pergi menghilang Dan setelah Asis dan teman-temannya melakukan pencarian Ternyata temannya tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah pohon akibat gantung diri Dan di dalam kantong mayat tersebut ditemukan sebuah puisi yang akhirnya dimasukkan ke dalam lirik lagu Resah ini Baik semuanya, itulah tadi keempat lagu yang memiliki kisah seram dibalik pembuatan lagunya Tapi buat kalian semuanya, boleh percaya atau tidak Semua kembali kepada pribadi kita masing-masing Dan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya di bawah video ini sebagai dukungan kepada channel ini Untuk kritik dan saran, silahkan berkomentar di bawah video ini